Haul keempat, Kiai Haji Ahmad Juhdianor atau Guru Juhdi, bakal digelar pada 7 Maret mendatang. Gelaran ini pun mendapat dukungan Pemko Banjarmasin. Meski tidak membantu dengan anggaran, rencananya Pemko akan mendukung dengan menyediakan posko kesehatan di beberapa titik atau di sekitar lokasi haul Guru Juhdi. Totalnya ada 10 posko kesehatan yang disediakan. Selain itu, Pemko juga akan menyediakan ribuan konsumsi untuk jemaah haul yang datang ke lokasi haul. Sebelumnya, Unsul Forokopimda juga sudah melakukan rapat terkait pelaksanaan haul tersebut. Tadi ada rapat menghadirkan beberapa SKBD dan juga dari Panitia. Panitia haul Guru Juhdi yang ke-4. Seolah-olah tadi disampilkan informasi dari Panitia itu anggaran tanggal 7. Kemudian pada posisi pemerintah daerah memberikan dukungan. Baik itu di kesehatan, dukungan kesehatan, kami akan menjadikan beberapa posko kesehatan. Kesehatan yang ditunjang nanti oleh para tenaga medis, kesehatan dengan sarana, jadi ambulan. Kesehatan yang dilengkapi dengan beberapa tindakan medis pertama. Itu ada seolah-olah di 10 titik. Penempatan-penempatan titik itu nanti berkoordinasi dengan Panitia. Panitia tadi diinformasikan ada membangun 9 zona, ditambah zona hidup. Jadi ada 10 zona, nanti diperkuat dengan posko kesehatan. Itu salah satu dukungan. Kemudian di dukungan lain, ini adalah dukungan ini, pengaturan lalu lintas konsultasi. Jadi punya 10 zona, jadi mengerahkan juga ada 100 agota. Yang ditempatkan nanti di beberapa titik yang ditentukan oleh Panitia. Sementara untuk lalu lintas di kawasan haul, di subkota Banjarmasin juga akan menempatkan puluhan sampai ratusan personil, termasuk 1PP kota Banjarmasin.